Kajian Nabi Muhammad SAW pernah bersama Bergaulah dengan sesama, bergaulah dengan masyarakat sekitar Dengan menggunakan ahlak yang baik Apa ahlak yang baik? Kriteria ahlak yang baik itu bagaimana? Adab yang baik di tengah masyarakat itu bagaimana? Yaitu Yaitu adaptasi dengan masyarakat sekitar Menyelaraskan tindakan kita, gerakan kita, tingkah laku kita sehari-hari dengan masyarakat sekitar kita Selama tidak melenggar aturan syariah Selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul Jadi kita diankirkan untuk beradaptasi Jangan kemudian kita dengan bangga Bertindak Yang tidak lazim di tengah masyarakat Yang tidak wajar Meskipun itu baik Bahkan meskipun itu sunnah Kenapa? Karena ada sunnah ini Ini hadis suami Jadi Jangan gemar kontroversi Karena bagaimanapun kontroversi itu Akan menjadi buah bibir masyarakat Akan menjadi perbincangan di tengah masyarakat Sayyidina Umar Ibn Khotab Pernah tahu Man aqama nafsahu muqamat Tuhan Barang siapa yang 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 sengaja Memamerkan Kekontroversiannya Atau ketidak Lazimnya Di tengah masyarakat Maka jangan Jangan salahkan Mereka Yang Yang negative thinking Kepada dirinya Jangan salahkan mereka Yang suuzon Kepada dirinya Kenapa? Karena dia telah berani Terang-terangan Melakukan tindakan Yang tidak wajar Walaupun itu baik Apalagi buruk Terima kasih